Ketua KPPG atau Kesatuan Perempuan Partai Gulkar Surabaya Binti Rohma usai pelantikan di gedung DPD Gulkar Surabaya mengungkapkan pokok-pokok program yang akan dijalankan nantinya terkait dengan sosialisasi pemberdayaan perempuan di tingkat RT dan RW. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya untuk memberikan sesuatu yang bersentuhan langsung dengan perempuan. Pihanya akan fokus pada pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kualitas perempuan, khususnya perempuan di Surabaya. Hal tersebut diharapkan mampu mengangkat kaum perempuan dalam kiprah berpolitik. Tentunya yang lebih banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap program-program kita yang bersentuhan langsung dengan perempuan. Bukiti, dalam statistik itu peran perempuan dalam politik sebenarnya kurang begitu dominan. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya sangat meminan. Kalau itu betul-betul kita kerjakan dengan maksimal ya. Binti Rohmah menambahkan, tidak hanya itu, proses konsolidasi yang dilakukan KPTG Surabaya ditargetkan mampu mencapai 30 persen. Program-program KPTG nantinya bisa sangat dirasakan manfaatnya bagi kaum perempuan Surabaya. Pihaknya juga akan menjalankan berbagai pelatihan bagi perempuan. Tujuannya untuk menambah keterampilan yang dimiliki perempuan. Diharapkan, kedepannya, dalam pemilu tahun 2019, Partai Gulkar mampu meraih kembali perolehan suara tertinggi. Dari Surabaya, Eko Idodo, ArepTV melaporkan.